Halo selamat tahun baru 2018 semoga apa yang kita cita-citakan bisa terkabul dan tercapai Nah di tahun yang baru ini Baskong edisi kali ini bakalan ngebahas soal resolusi 2018 Seperti apa sih yang bakalan aku bahas? Aku bakalan ngebahas gimana caranya biar kita tidak terpaku dengan resolusi itu Tapi resolusi itu tetap bisa kita jalani Yang pertama adalah kita harus evaluasi diri terlebih dahulu Kita harus ngevaluasi langkah-langkah kita di tahun lalu yang kita rasa belum benar Kenapa kalau misal kita terus melakukan langkah-langkah yang belum benar itu Maka jalan ke depannya tidak akan tepat guys Kita akan semakin jauh dengan cita-cita atau resolusi yang telah kita catat sendiri Selanjutnya adalah kita harus minta bantuan teman atau orang lain untuk mengingatkan Kalau kita punya resolusi yang mesti kita capai Jadi resolusi itu bukan kita sombongkan sih maksudku Tapi kita harus omongkan ke orang lain dan orang lain itu bertugas sebagai pengingat kita Jadi seumpama nih kita mulai malas untuk melakukan usaha-usaha dalam rangka mencapai resolusi tersebut Ada teman, ada sahabat atau mungkin pacar yang bisa kita percayai untuk terus mendorong kita Yang terpenting kita tetap punya motivasi dari dalam diri Percuma kalau misal kita didorong dari luar tetapi diri kita sendiri sudah tidak punya niatan untuk mencapai itu Selanjutnya adalah realistis gak sih resolusi yang ingin kita capai Misalnya nih di tahun lalu kita pengen punya buku Lalu di tahun ini kita ingin keluar akasa misalnya seperti itu Agak gak nyambung sih karena pasti misal nih di tahun lalu kita pengen punya resolusi punya buku Itu pasti ada dasarnya latarnya misal kita suka menulis Ataupun kita tergerak setelah mengikuti seminar yang dihadiri oleh pembicara di Wilastari Nah kalau di tahun ini kita ingin keluar angkasa Bayangin aja kita bukan seorang astronot Kita bukan ahli astronomi Atau mungkin kita tidak pernah berkutat dengan dunia-dunia luar angkasa Tiba-tiba kita punya keinginan seperti itu Memang sih tidak ada yang mustahil di dunia ini Alangkah lebih baiknya resolusi itu kita ambil yang jarak dekat terlebih dahulu Dengan kita yang memang kita bisa mencapainya dengan usaha sekeras mungkin Seperti itu Lalu kita harus mulai menyusun langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan Untuk mencapai resolusi tersebut Misalnya aku pengen punya buku nih Nah langkah yang harus aku susun nih mulai mencari penerbit yang sekiranya bisa menerima naskah kita Kalau misalnya penerbit mayor tidak ada kemungkinan untuk menerima naskah kita Kita jangan putus semangat Kita harus mulai mencari alternatif lain Misalnya menghubungi penerbit India Atau mungkin kita mulai mencari penerbit mayor lainnya Yang kita bukan maksud untuk menurunkan standar kita Tapi kita menurunkan kelas terlebih dahulu Kita harus sadar diri dengan kemampuan yang kita miliki Seperti itu Nah semoga resolusi-resolusi yang telah kalian susun bisa tercapai Dan resolusi itu bermanfaat untuk orang banyak Tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih